Golkar siapkan sejumlah nama yang siap maju di Pilkada 2024, mulai dari calon gubernur, bupati, hingga wali kota, setelah melihat 72 kursi yang didapat pada Pilkada Februari lalu. Golkar Kalbar siapkan kader maju di Pilkada Serentak 2024 mendatang, mulai dari calon gubernur hingga bupati dan wali kota. Sejumlah nama mencuat dari partai beringin untuk kontestasi Pilkada 2024. Di Pilwako, kota Pontianak, Golkar siapkan sejumlah nama, mulai dari Bebi Nailufa, Heri Mustamin, hingga Hari Yadi. Sementara itu, untuk kubur raya, nama Arief Rinaldi di gadang-gadang juga akan maju di Pilbub. Sedangkan Sanggau, Franciscus Asson siap didorong maju. Sementara untuk gubernur, selain nama ketua DPD Golkar Maman Abdurrahman, Golkar juga menyiapkan Rianorsan, Adrianus Asia Sidot, hingga Prabasa Anantatur. Hal ini disampaikan sekretaris DPD Golkar Kalbar setelah melihat perolehan kursi sebanyak 72 kursi se-Kalimantan Barat. Kita kemarin sudah menetapkan, waktu RAPIM sudah di tingkat provinsi, ada calon kepala daerah, yang mana pada saat itu ditetapkan oleh kader dalam kaitan RAPIM itu Bapak Maman Abdurrahman selaku calon gubernur Kalimantan Barat ke depan. Nah tentu Pak Maman tidak mengajak sendiri, masih ada kader-kader Partai Golkar yang lain. Salah satunya juga Pak Rianorsan juga sekaligus masih Dewan Pembina Partai Golkar, kemudian saya sendiri, kemudian ada Pak Adrianus Asia Sidot juga. Ada beberapa kader Partai Golkar sekarang sudah mempersiapkan untuk nanti maju selaku kepala daerah di tahun 2024-2029. Prabasa menambahkan, rapat internal akan segera dilakukan guna memantapkan nama-nama bakal calon kepala daerah untuk menyongsong pilkada serentak November mendatang. Sam Sulhardi, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat Selamat menikmati!